Ini ada pandanganku pribadi, kalau kalau salah tidak salah, aku tuh selalu berpikir gini, kalau misalnya aku melindah, aku sendiri ngomong sama aku, aku tuh jamin makin merasa. Hasil, karena aku bawa ceritanya seorang orang mengingat buka datang, karena dari aku akhir balik sampai sekarang banyak mahasiswa, ini tanpa dibilang pun aku udah tahu. Dan aku sekarang hidupku tuh mencari gerasi ames tidak jauh, jangan lama-lama dikenalkan, kira-kira-kira-kira semua pertanian diakitin benar-benar. Jadi begini, ada namanya muntah hal kauf, muntah hal kauf itu puncak rasa takut. Apa itu puncak rasa takut? Puncak rasa takut itu tidak pernah merasa aman dari azab, siksa, dan neraka yang Allah s.w.t. Kalau ada orang bilang, ah saya pasti masuk sorga, itu orang gak punya rasa takut. Jangankan kita manusia yang banyak rasa, Rasulullah saja, manusia suci, Rasulullah, manusia yang bukan hanya dijamin masuk sorga, tapi sorga itu Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Selamat, ketika beliau sholat, pertama sahabat, Allah bukakan pandangan, hijab penghalang Allah buka, sehingga lagi sholat, beliau adahkan tangannya ke depan. Seakan-akan ingin mengambil bersuatu, gak lama, beliau letakkan lagi. Gak lama beliau mundur, seakan-akan seperti ketakutan. Lalu terdengar suara, Sahabat semua nanya, ya Rasulullah, Tadi apa yang terjadi ketika kau sholat? Rasulullah jawab, Ketika aku sholat, Allah bukakan bagiku hijab penghalang, sehingga aku bisa melihat sorga. Ketika aku melihat sorga, aku melihat buah yang besar seperti tempayan. Makanya aku julurkan tanganku. Aku ingin mengambilnya, dan ingin ku perlihatkan kepada kalian. Tidak lama setelah itu, Allah perlihatkan neraka. Nah, ada api yang seakan-akan ingin melahapku. Api itu seakan-akan ingin melahapku. Makanya aku mundur. Nah, bukan mundurnya, tapi bahasa Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ha'ana minhum. Ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad saja masih nanya. Ya Allah, apakah aku penghuni dari tempat itu? Padahal beliau ini pasti masuk sorga. Bukan hanya pasti, tapi sorga Allah cipta untuk beliau. Nah, itulah muntah al-khawf. Puncak daripada rasa fahru. Nah, sebesar apapun dosa kita. Dosanya anak, dosanya bangbul. Sebesar apapun dosa kita, maksiat kita. Masih ada yang lebih besar. Mau tahu? Apa yang lebih besar? Apa yang lebih besar dari dosa? Apa yang lebih besar dari perbuatan dosa kita? Perbuatan maksiat kita? Apa yang lebih besar dari alam semesta ini? Apa yang lebih besar dari lautan? Apa yang lebih besar dihulung dari semuanya? Ada yang paling besar. Dari perbuatan dosa dan maksiat kita. Sebesar apapun dosa dan maksiat kita, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah. Yang lebih besar dari alam semesta ini. Masya Allah. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis. Bunyinya begini. Yang lebih besar dari alam semesta ini. Jadi ada hadis. Bunyinya begini. Yang berusaha. Kata Rasulullah begini. Sesungguhnya kalian. Sesungguhnya kalian. Innah adubu. Sesungguhnya salah satu daripada kalian. Innah adubu. Beramal dengan amalan ahli sorga. Beramal dengan amalan ahli sorga. Tetapi telah ditetapkan bagi dia. Kitab. Ketika dia masih dalam kandungan. Sehingga di akhir hayat. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Padahal dia ini beramal dengan amalan ahli sorga. Ibadah terus. Tapi di akhir hayat. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga. Kayak puluhan. Dia masuk ke dalam neraka. Satu. Dua. Sebaliknya. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Masyiat. Mabuk. Dosa. Judi. Melancur. Narkoba. Mencuri. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tetapi telah ditetapkan bagi dia. Katakan. Jika dia dalam kandungan. Sehingga. Apa. Sehingga. Di akhir hayat. Dia beramal dengan amalan ahli sorga. Dia berkobat kepada Allah. Padahal puluhan. Dia masuk ke dalam kandungan. Itu hadisnya maaf. Sebagaimana ada cerita. Ada kakak adik. Ini kakak ahli ibadah. Tiap hari di masjid. Adiknya tiap hari di tempat maksiat. Tempat pelacuran. Nah. Satu waktu. Kakaknya yang di masjid ini. Mikir. Datang setan atau iblis. Dia mikir. Saya ini tiap hari sholat. Tidak ada. Sholat tidak ada. Coba saya sekali-kali mau coba. Amalannya saya punya adik. Saya mau coba sekali-kali. Terima kasih. Tuh. Umur saya masih pacar. Tapi ya. Di waktu yang sama. Dia punya adik. Di tempat pelacuran itu. Mikir. Saya ini tiap hari berbuat dosa. Berbuat maksiat. Melancur. Mabuk. Sudah. Saya mau pergi ke tempat kakak saya di masjid. Saya mau coba. Cuma. Mereka. Tidak satu jalan. Kakaknya sampai ke tempat adiknya. Adiknya tidak ada. Adiknya sampai ke masjid. Kakaknya tidak ada. Ya sudah. Si adik tadi dia sampai di masjid. Dia lihat kakaknya tidak ada. Dia hudu. Dia sholat. Dia berjalan. Si kakak tadi pergi ke tempat pelacuran. Dia lihat adiknya tidak ada. Dia rayu sama perempuan. Mabuk apa segala macam. Tiba-tiba gempa bumi. Gempa bumi. Dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal. Peluk Al-Quran. Yang satu meninggal. Peluk perempuan dan perempuan keras. Padahal. Yang kakaknya. Ahli ibadah. Tapi di akhir hayat. Nah makanya. Yang yang kurlu nafsim. Tak ikutul maut. Segala sesuatu yang bernyawa itu pasti mati. Kurluman alaih hafan. Segala yang ada di bumi pasti hancur. Pasti binasa. Kurlu syain khaylikun illa wajah. Segala zat. Wujud. Bentuk. Apapun. Akan hancur. Kecuali Allah SWT. Al-Mautu hak. Kematian itu benar adanya. Yang tua mati. Yang muda mati. Yang sehat mati. Yang sakit mati. Yang kaya mati. Yang miskin mati. Syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak orang-orang yang masih muda mati? Syarat mati tidak harus sakit. Banyak orang sehat tidak sakit mereka mati. Yang tabrakan-tabrakan itu. Nah. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Kalau mati kita sudah dikasih tahu. Enak. Ya sudah saya maksiat saja dulu. Saya maksiat saja dulu. Sama seperti ada satu cerita. Ada satu orang ahli ibadah. Dia ibadah. Tiba-tiba datang iblis. Goda dia. Kata iblis. Kasian kamu. Kamu ibadah selama. Padahal. Hidup kamu. Umur kamu masih 70 tahun lagi. Kasian. Iblis ngomong begitu. Dia mikir. Masih 70 tahun lagi. Berarti. Sebenarnya saya maksiat saja 40 tahun. 40 tahun. Nanti 30 tahun lagi. Saya ibadah lagi. Tahu apa? Dia enggak tahu. Iblis. Iblis menyisatin orang. Bapak bodoh. Ahli ibadah tapi enggak berilmu. Akhirnya apa? Dia keluar dari tempat peribadahannya. Dia maksiat. Besoknya dia mati. Benar. Jadi kematian juga. Nah makanya kata si Na'li. Beribadahlah engkau. Seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau Bang Boy tahu besok Bang Boy mati. Apakah malam ini Bang Boy bakal tidur? Enggak. Bakal keluar rumah. Enggak. Bakal berkumpul dengan istri. Pasti apa itu? Kalau tahu besok kita mati. Nah terus. Apakah kita tahu kapan kita mati? Enggak ada. Kita enggak tahu kapan kita mati. Terus apa yang bisa menjamin kita? Terus kenapa kita masih bisa bersenang-senang? Dengan urusan dunia. Harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Disibukkan dengan urusan-urusan yang akan hancur. Urusan-urusan yang akan binasa. Sehingga kita lupa. Dengan urusan-urusan yang dikal abadi itu akhirat. Dunia itu Bang Boy. Seperti bayangan. Bang Boy bisa kejar bayangannya. Nah itu dunia. Enggak bisa kita kejar. Karena semakin dikejar, semakin lari. Mereka lari. Intinya, ketika kita mengejar Allah sambil merangkak, dunia mengejar kita sambil berlari. Maksudnya dunia di sini, syai'ul ladhi layusiul bil-akhir. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Bukan berarti tidak harus kerja, usaha Allah. Kerja, kerja. Dagang, dagang. Usaha, usaha. Tapi jangan sampai pekerjaan itu, usaha kita, pekerjaan kita, membuat kita lalai kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai membuat kita buta dan tuli. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat membuat membuta dan tuli. Sesuatu di sini, dunia. Orang kalau cinta dunia, bapak bunuh anak, anak bunuh orang tua, masalah warisan, masalah ini, segala macam. Mutat, tuli, udah gak tahu. Anggara-gara, usaha, dunia. Makanya, Tarkud dunia, Tarkud dunia, Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Maksudnya dunia di sini, gak ada hubungan dengan akhirat. Terbuatkan berusaha, maksiat. Sebelum apa? Sebelum dunia itu yang meninggalkan kita. Apa maksudnya? Sebelum kita manang. Karena dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Di dunia kita menanam sesuatu yang baik, di akhirat kita memanen pada dasar yang baik. Di dunia menanam sesuatu yang buruk, di akhirat kita akan memanen sesuatu yang buruk. Jangankan Bang Boy. Anak aja yang hadir, cucunya Nabi Muhammad. Anak cucunya Nabi Muhammad, yang ke-37. Anak masih merasa diri anak, masuk surga gak aneh ya? Padahal anak dalam tubuh anak, anak mengalir darah Rasulullah. Anak masih mikir, masuk surga gak aneh? Kalau aku begitu, Istri tadi bilang sama Nabi, aku masuk ngerangkan, tapi jangan lama-lama. Nama, ya kayaknya. Minta, berasih sama Ismail Allah. Nah, makanya. Jangan ibadahku terakhir. Jadi, maksudnya. Ya ini, ya ini, tidak boleh berpikir. Ya ini, jangan putus asal dirang. Udah, gak putus. Tapi aku begini. Aku tahu, apa yang kukerjakan selama ini. Dari hal yang baik, atau tidak baik, aku bisa memutuskan banyak yang tidak baik. Dan Allah pasti akan membukung aku, dengan perbuatanku. Tapi, seperti ikwan, tidak akan di penjara, di perangkat. Tapi aku lagi cari, berasih-berasih dari Allah. Jangan lama-lama, di dalam penjara. Ini yang tetap nopihani, itu selalu. Selalu. Iya, itu kan namanya rasa takut. Orang nakut-takut mati ya, jadi. Faham, Mbak Semarang. Benar sendiri gak? Faham. Karena faham. Orang yang memiliki rasa takut kepada neraka, ahli maksyiat, tapi takut akan neraka, dia lebih utama dan lebih baik, daripada ahli ibadah, tapi tidak takut kepada neraka. Begitu aja. Jadi, sama seperti begini, intinya, ahli maksyiat, yang menyesali perbuatan dosanya, itu lebih mulia, daripada ahli ibadah, yang membanggakan amal ibadah. Ya udah, mau buat dulu. Iya, mau buat. Iya, ini kan, ini kan, yakni, yakni nadem, yakni penyesalan. Yakni khaw, takut. Sekalipun, bahkan udah bilang, udah anali pasti masuk neraka. Itu namanya, muntahal kau, puncak rasa takut. Sebab jarang orang seperti itu. Orang mikir, wah, saya umat nabi kok, ah, saya berjalan ke sorga. Jarang ada orang berpikiran, saya ini diberakam, jarang lebih seperti itu. Dan aku doa seolah, tapi selalu begini, ya Allah, aku, jangan kau puas paham, jangan diberakam, kalau bisa, jangan seperti itu doanya. Jangan seperti itu. Allahumma ajir na minenar, Allahumma ajir na minenar, ya Allah, jauhkan ikari aku dan neraka. Kalau nggak pasal, udah tahu. Jangan, nggak boleh. Intinya menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan. Iya, Pak. Tidak siap menerima hukuman, selama di saya hidup ini, aku mau cari dry waste, anisi dari Allah. Makanya biar nggak lama-lama, sekarang dia mau enak, mau buat baik, amal. Paduk tuh, diketop paru tuh, 4 tahun. Nama Allah kan, karena ada pertimbangan, gramadeng, kurangi dapat remisi kerasi, 2 tahun, 2 tahun aja, kita masuk surga, gitu-gitu. Kemikiran itu begitu, gitu. Jangan, jangan. Ya, mudah-mudahan menurut surga. Amin.